Hai Hari ini kita mau promokisis di Aga Lain Salah-salah nih dong Promo Aga Lain di Kisin Udah pake sweaternya juga Oh memang yang gitu ya Apa? Apa? Jangan langsung Jangan dulu Apa kabar? Ini episode keberapa? Gak tau kita juga gak tau Eh masa sih kalian 14 episode gak ada ilmunya sama saya Iya Eh masa Jadi Aga Lain hari ini mau promo Karena mentar lagi mau tayang ya temen-temen Ada Bang Hoki, ada Bang Bene, ada Bang Maceo Agilannya apa nih kalo penonton Kisses? Kisser BSE Gak ada Gak pernah bikin ya? Terus belum di concert Tadi kisser Halo yieldieser Halo good kisser Bye good kisser Guti saya aja boleh tuh, untuk para guti-ser Iya, ada yang masukkan lagi gak buat kita? Loh, apa sih ini program atanya? Kayak gini nih Wah, emang kita mau nyuri ide sih Mau belajar sih, bukan mau promoga lagi Kita tuh mau tahu gimana caranya dari berempat jadi satu film Dari berempat jadi satu film Dari berempat jadi satu film Dari berempat, awalnya cuman podcast maksudnya Coba ceritain dong Makasih ya udah dibantu Semuanya sendiri kita jawab sendiri Yaudah, le bantu teman Terhasil memang, kalau itu berawal dari keberhasilan kami ya Wish, paling berhasil Berhasil menipu investor Tiongkok Pengusaha Tiongkok Pengusaha asal Tiongkok Menipu Charlie Dan Tiongkok sih memang Ya, kami kan awalnya dari podcast aja Terus kepikiran tuh pernah mikir Ini apalagi ya, abis podcast, Youtube, apalagi Enggak mungkin pas Kibra kan Soalnya terlalu sedikit Terlalu sedikit Apalagi Benek, jalan ditempat Enggak bisa tuh Benek, jadi enggak bisa Masa ya, coba-coba Enggak bisa Nah ini contoh interaksi yang bagus nih Ini namanya follow up Jadi satu laybar sikat langsung cuma Coba, coba Benek Jalan ditempat Gerak, gerak Kayak mainan yang diputar belakang Kayak mainan yang diputar belakang Bisa sebenernya biar lucu aja Berarti di film mah oke banget ya? Iya oke banget Gimana? Seperti Okantara Ya kan? Iya kan? Iya kan? Tiba-tiba Tiba-tiba Banyak gimmickers disini ya Tapi aku kalau gini terus Manu sih Orang kan belajar ya Orang kan sekolah Yang nonton Ini kan sekolah Tidak bisa Ada ininya Terus Tadi katanya mau cerita Ada cerita lucu Ada Jadi ada tiga negara nih Satu orang Indonesia Aduh 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 Dua-duanya apa? Ya duanya satu Amerika Satu Inggris Jalan ditutup Ini serius mau dilanjutin nih Bukan apa? Tanya-tanya Bukan apa? Bukan apa? Bukan Bantun Aku tuh inget banget Aku ke Bandung sama Kak Oki Berdua Berdua? Engga Engga Kalau berdua namanya diculik Kalau berdua namanya diculik Kok bisa sih? Kita akan soleh juga Jangan panik Kok memang berdua? Ya aku panggil ini Ini serimu ya Kak Oe Itu kita kalau Tiba-tiba ada gitu Itu kita ke nikahan ajis Iya Oh iya nikahan ajis Terus ke Yang itu punya hukuman agak lain sama istrinya Yang kalau disuruh Mainan tolong Jadi main patung gitu Main patung gitu Jadi setiap satu jam Siapa duluan bilang patung Jadi gak boleh ngomong Kok oki kamera aja disitu iya kan tetep ini maksudnya ngobrol, ganti gitu jadi aku tuh akan main yang gitu, mainan batu-batu jadi ada main yang pakai gitu aku kayak gak interaksi nih, aku kayak disinteragasi oh iya mau mulai di penjara ya? udah denger ceritanya karena selama ini dia tuh berusaha gak cerita kemana-mana walaupun temen-temen tau, tapi dia Peser yang baru tau ini ya, eksklusif, eksklusif. 12, 13, 13, 14. Emang gara-gara apa bang? Wah ini lagi gara-gara apa? Gada. Apa yang dikenang dari sipir-sipir ke sipir? Gada bang sih gada. Ya itu kan cuma karakter di film aja. Gak sampe Napi gitu. Kalau aslinya gak sampe Napi. Tapi gak punya pengalaman. Tapi udah P21. Hampir. Udah di BAP. Untung gamay. BAP itu apa? Hah? Ya betul. Kita bukan mau dibaca sih sebetulnya. Mau disitu. Bang Aco, Bang Aco bikin. Kemarin kan drama ya sebelumnya film ini. Gimana? Masih. Masih. Masih oke. Habis nanyain aku dari penjara nih. Nanya Bang Aco. Emang gak boleh? Gak boleh. Gak boleh lah. Gak apa-apa dong. Maka gue dari tadi penasaran. Gak boleh. Justru ini nyambut. Di penjara kan penuh dengan drama. Iya. Lu malah gini dong. Disukur. Parah itu. Parah. Anjir Bang. Asis-asis aja dari tadi. Ayo. Tanya aja apa-apa. Gue tadi mau nanya apa. Lu lu bikin film drama. Iya. Masih yakin setelah film imaginary yang kemarin. Enggak dong. Ini kita bikinnya sirkus sebetulnya. Depannya aja film. Dalamnya sirkus. Jadi sebetulnya. Depannya sirp. Belakangnya sirkus. Apa tuh? Oh Allah. Kenontonnya banyak ya. Rame-rame. Iya. Jadi awalnya mereka emang udah punya premis sebetulnya kan. Hmm. Jadi kayaknya dulu udah sempet banyak ide ya Kia. Iya Bang. Mainkan aja terus HP movie. Banyak ya pekerjaanmu ya. Wah draw jadinya PCM. Bisa. Bukan. Bacam-bacam peluang. Gue sepaling kalian. Gue tanya pantesan masuk penjara kan kau. Ben. Aku memang mau masukkan penjara kayak. Dia kan you di kamera disana. Gomong nanti di kamera. Gakis. Aku banyak salah berarti selama ini. Aku banyak salah. Iya. Benar-benar aja tadi yang berapa tadi. Iya kan awalnya dari agak lain itu memang udah punya premis cerita. Hmm. Sebetulnya ada banyak ya Kia. Banyak lah. Apa contohnya waktu itu yang udah ditawa. Itu awalnya kan yang gak diterima Pak Dick. Awalnya mau bikin film superhero. Superhero? Gimana cerita-superhero? Superhero batak yang. Eh gak usah lah diceritain. Nanti diambil orang. Enggak. Ini bagus. Superhero batak yang punya kekuatan kayak kilat-kilat gitu. Hmm. Judulnya tortor. Nah itu kan makanya juga tolak. Gitu lagi. Gitu lagi. Gitu lagi. Gitu lagi. Gitu lagi. Ketawa Karim. Gitu lagi. Gitu lagi. Terima kasih ya. Mereka punya ide banyak. Cuman yang paling bagus saat itu adalah yang si Rumah Hantu ini. Siapa ini yang nulisnya Bang Aco? Iya. Cuman mereka tuh sebetulnya udah ada ide-ide kasar premisnya lah gitu. Premis. Ben itu juga ada film horror kan Ben? Sebelumnya. Banyak banget. Mereka tuh ide-nya gak pernah abis. Gak usik. Gak usik. Gak usik. Gak usik. Oke. Laris banget. Akhirnya kami harus nanam jahe sendiri. Kami gali lah tanah di belakang warung. Ternyata itu kuburan seorang perempuan. Mau nanam berapa buah jahe? Padahal mau nanam 6 buah jahe. Jadi serem jadi horror. Judulnya apa waktu kita dicari? Perempuan tanah jahe enam. Tapi kbnya lebih suka acting apa dengan rakyat? Belum selesai. Belum sampai kepadanya. Gak ngobaca dari sini. Si gue tuh ngerasa siapa yang lagi ngomong itu. Jangan pikir siapa yang lagi ngomong. Oh nyaruh. Ternyata. Ternyata. Gak peduli. Tadi belum selesai. Sebenernya aku tuh memang lebih nyaman di belakang layar. Oh lagi bonton beda di belakang layar di belakang layar. Jadi jaga proyektor di belakang layar. Tapi tawaran, maksudnya kan kami sudah sekian tahun, 3 tahun lah ya. Bikin agak lain. Terus ada sebuah tawaran untuk bikin film. Film itu kan adalah sebuah karya seni paling tinggi. Karena semua unsur seni bisa dimasukkan ke dalam film. Gak tawaran loh, kalian nodong. Kalian nodong Ernest sebenernya di podcast. Emang kena nawarin ke PH yang lain sebelumnya? Gak kayak ngeri-ngeri sedap sih. Kalau ini yang kami tawarin hanya ko Ernest. Oh memang satu PH? Dan waktu itu ko Ernest kayaknya kesenggul juga egonya. Kayaknya susah deh. Kayaknya kalau nolak orang ini, harga diriku hilang gitu. Jadi akhirnya diyain. Dan saat itu memang pas nanya juga si Oke udah gini tangannya kan di podcast. Boleh gak ko gitu tapi tangannya udah gini ya. Dia udah megang batu ya? Iya. Pakai batu, ini kan cukan tangan aja tadi. Bagusin di bagusin. Gak ada alatnya. Kalau ke mulutnya kan megang batu. Batu tuh kayak batu aku pegang gini. Tapi tangannya udah gini. Kan di dalangnya nih batu loh. Iya. Gak liat aja ya. Terus lanjut. Berarti. Isu bahwa Ernest kena tiga jahitan tuh bener. Yang awalnya nolak untuk bikin film ini. Kalau kalian perhatikan ko Ernest itu sekarang jauh lebih sipit. Karena udah ketari. Karena udah ketari. Soalnya jawaban pertama kan udah series aja filmnya. Tiga jahitan tuh bener. Udah series aja. Gak mau. Ini tuh. Mau main film. Bede banget ya. Mau main film beda banget. Berarti banget ya. Lebih keberani banget sih. Bukan beda banget. Nyangka gak bang mau jadi pemeran utama di film? Ih sedih nih. Sedih ya. Sedih ya. Drama ini. Drama. Satanya kan keren banget. Satu-satu. Dijawab dulu. Satanya kan dulu gak pernah. Satu-satu. Dijawab dulu itu. Jawab nanti abis itu ini. Mau ku jawab ditambah. Mau dijawab ditambah. Dia mikirnya. Kuota pertanyaan kan ada dua belas. Baru keluar nipah. Jadi udah keluar. Cepat maksudku. Durasi. 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 Aku baru menjawab. Ditambah. Gensi yang ditambah. Kalian sadar gak. Pertanyaan dia gak wajib yang ku jawab. Kau lagi masih dikit. Indah nanya ini. Aku belum. Nanya lho. Kau tadi. Apa? Bilang batu tadi. Belum ku jawab. Ini nanya lagi. Ya. Aku pengen ngendal kepalaku kayaknya. Terus. Yang suci dulu. 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 Nyangka gak bang? Mau jadi pemeran utama di film. Gak nyangka sih. Karena kalau gak grup kayaknya agak susah. Kamera disana. Jangan kesuci. Yang suci. Aku gak nyangka sih. Karena kalau orang di satu grup. Gak. Aku disini kata gak ngergain orang. Gak. Gak. Aku disini kata gak ngergain orang. Gak. Gak. Ayam aja bisa. Gak. Mungkin kalau ini tidak sebuah grup. Kayaknya peluang ku untuk jadi pemeran utama. Gak disitu gak ada apa-apa. Menti kau pilih antara kamera atau host. Kalo kesitu. Apa yang ketina? Aku udah. Kan gak asum aja. Lancur aku udah. Minum-minum. Minum. Minum ya Cu. Oh tiba-tiba jadi. Minum siapa itu? Minum siapa itu? Minum siapa itu? Ya tahu loh. Aku ngomong ngapin loh. Itu air AC kan? Mirah. Eh itu Mirah. Ceritanya Mirah. Abis ini dia lanjut acting mabuk. Keren banget tuh katanya. Katanya keren banget tuh. Gue lanjutin yang tadi. Katanya keren banget. Gak nyangka. Terus mungkin peluang ku kalo untuk. Kalo untuk sendiri tidak grup. Untuk jadi pemberan utama tuh. Mungkin sulit. Masa sih? Iya bener. Siapa sih yang percaya aku main film? Ada acting nangis gak mau? Mamaku aja gak percaya. Aku main film lu jadi. Aku kan ada film-film jadi banci kan? Aku main film lu jadi banci. Ih. Gak. Gak nyangka banget. Kayak gitu kerjamu sekarang. Ya itu film aja. Dikira beneran jadi banci. Loh bukan iya? Ketauan. Ada acting nangis gak kak? Ini jadi apa ya? Kasih tau gak ya? Nice. Manja. Nanti nonton tanggal setiap Februari. Masih bambu. Masih bambu. Masih bambu. Masih bambu. Masih bambu. Masih bambu. Air AC tadi. Ya tapi gak apa-apa air AC masih kecil. Air AC yang besar. Gimana banget cof? Soal acting lu nangis. Iya. Mungkin Kisar pernah nonton film apa namanya. The Judge nya Robert Donnie. Nah itu jauh. Ini di atas ya? Ini kalo dibawah. Mungkin lah di atas. Dibawah lah dia. Cuman kebetulan yang keingetan film itu aja. Bang Eco gimana ngedirect 4 sekawan ini? Gak enak sebetulnya. Cuman. Cuman ya kita gak bisa casting. Iya. Memang harus dia. Memang harus dia pemainnya. Tapi ya sebetulnya. Lama kelamaan udah ketemu nih chemistry nya nih. Bahkan kayak Bene gitu ya. Itu bisa melampaui actingnya Oka Antara sebetulnya. Bukan antara hidup dan mati. Karena kan ya Bene memerankan dirinya sendiri kan. Tidak ada yang bisa memerankan Bene. Selain Bene. Iya betul betul betul. Gak gampang lo acting kaku itu. Oka Antara disuruh kaku pun. Gak bisa sebetulnya Bene. Ada skill nya loh. Kan Bumblebee udah casting mundur ya. Bumblebee cuman yang ternyata. Yang hampir mendekatin acting Bene itu Bumblebee. Iya. Gak ada satu. Dari struktur sendi ya. Gak ada satu. Ada satu cuman dia schedule nya penuh. Siapa sama? Pinocchio. Ada metode-metode nya gak? Oke metode. Ada ada. Metode gak? Harus ada. Hah? Gak. Metode tuh malapet. Metode-metode. Metode aja. Gak ada. Gak tau sih. totalczyć ini kan. Karena maksudnya ini kan. Balam pertama terus ga ada mic. Kita taulah akan lu. Seperti apa ya. Tapi inilah abu syuting hostnya. Bintang tamu nya lagi blibing kembali. Heaa. Ehh. So Imagine. Orang kan kesalahan bintang tamu kebis catalan disamarkan. Dia malah. Baru 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Bintang tamu beli peti tembelin papa. Bintang tamu beli peti tembelin sama hostnya. Malah udah dihampir gimana2. selama kemarin persiapan itu nggak ada nggak punya mentor atau apa yang ngasih tahu ini itu Inggris apa Paris kalau lebih lebih ke Swedia sih kalau ditanya metodenya aku nggak tahu sih ini ada adegan sama Naomi iya betul terus gimana kita tahu main sama Sama Bene, Anggi Marito. Anggi Marito pemerannya. Iya memang Anggi Marito. Sama pemeran Naui Anggi. Mas adegan ciuman. Ya ada. Bene minta tapi. Jangan dipocokin. Jadi laptop gue lagi reading, ditaruh. Pas balik-balik, ada adegan ciuman. Siapa yang nampain. Tiba-tiba Bene menikah memagut bibir. Malamnya memagut. Waktu itu kan aku udah transfer. Terus bilang kan jangan dipocori. Jangan dipocori. Balikin transferan itu. Kan aku itu belum nikah ya kan. Takut gagah. Udah nih. Kau ngetik itu kan kita masih reading. Itulah kau ganti. Itulah Bene masih gatel-gatelnya. Hero sincum dia masuk. Percaya nih. Udah orang orang percaya. Tapi jujur. Yang milih Anggi Marito itu kau kan? Bene. Gede. Gitu kan pilihnya menggiumbara kan. Ini dia gak mau. Karena gue kenapa? Kenapa? Kenapa gak mau menggiumbara kan? Ini schedule-nya penuh. Bukan salah hal apa-apa. Schedule-nya 1000. Mau Nyonggi Marito? Kenapa? Iya, iya, iya. Kenapa bilang itu? Kan Naomi kan aslinya cantik banget kan. Iya, iya. Jadi yang merankan dia juga harus cantik. Harus cantik. Jadi yang mana sama Naomi asli? Ini mana itu lah. Jangan, jangan! Jangan, jangan! Janganlah, janganlah. Janganlah, janganlah. Kalau Naomi gak terima, ya ngacak. Ya, bu. Jangan banget. Sudah bagus, gira stuik. Jangan dibuang. Eh, kalau mau punya apa di tiang, tuh? Tadi. 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 Terus 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 terus. Kepung kan baru nikah ya. Iya. Terus gimana tuh? Tinggalin istri. Gimana? Waktu kau tinggalin istri. Itu kamera. Aku host. Aku host sekarang. Baru semula. Aku host. Aku harus bantu kalian. Aku jadi host. Sudah. Tenang, aku. Ya, ah, nih. Jadi waktu itu memang jadi masa yang paling berat, sebetul. Kenapa? Karena kayak baru nikah, terus kalian reading aku harus honeymoon gitu kan. Iya kita yang berat tuh kalau gitu, sekarang dia yang berat. Pas shooting aja. Iya, terus pas shooting kan kayak, ini kan baru menikah. Shootingnya malam kan? Masa bersamanya banyak gitu kan. Nah ini dia bangun pagi, berangkat kerja, aku masih tidur. Karena kan baru pulang, subuh gitu. Terus aku tidur, sore aku berangkat. Gak surat kau? Enggak. Tentuan hari itu, hari Jumat. Harusnya surat, bener-bener. Asalnya ini kristal. Gak ada, gak ada. Oh gak, kebetulan aku waktu itu lagi high. Oh iya. Jadi aku berangkat shooting, dia belum pulang gitu. Jadi kayak momen, terus pulang shooting capek, akhirnya kita ada momen ketemu. Terus dia bilang, gini banget kita nikah. Terus gimana tuh ngatasinya bandnya waktu itu tuh? Bisa gak tangannya jangan kemana? Jangan ke tangan selama. Bilih dengan nikah sama orang miskin. Aduh. 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 Ada bener lagi. Iba-riba, ada soal-soal-soalifu. Jadi. Kita memang harus banyu promo film gitu. Tolong ya, tolong ini promo film agak lain. Jadi kalau kalian sadar ada momen, Naomi ku bawa ke lokasi. Ada. Ada berapa kali, dua kali kok masalah. Dia cemburu ya sama Anggita ya? Iya, cemburu sih. Dia bilang sih. Kenapa lah Anggita itu? Anggi Marito. Enggak ada. Anggita istrinya oke. Anggita istrinya oke. Enggak juga enggak. Anggita istrinya oke gak sih? Anggita kayaknya Anggi aja gak ada. Enggak apa? Anggita siapa? Anggita siapa? Enggak siapa? Enggak siapa? Enggak siapa? Anggita. Anggita itu monster league. Anggika. Anggita. Oh emang ada kok bawa ke lokasi? Ada. Kapan? Kok ini aja tidak tahu? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti pasar malam. Pasti pasar malam? Iya. Heee. Kau gak ketemu sih? Kan ini ngesel sama Bang Madun. Enggak siapa? 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 Eh tapi aku ya. Kan aku syuting juga kan. Iya. Tapi aku ngeliat Bang Acha di set itu. Serius banget loh. Oh iya. Iya kan? Saya untuk hal yang berkomedi saya serius. Kenapa? Orang kita lagi. Orang kita lagi. Serius. Kenapa Bang? Apa yang ditinggiran Bang sampai seserius itu? Karena memang membuat sesuatu yang lucu itu gak bisa bercanda. Iya. Harus banyak yang dipikirkan. Iya. Banyak elemen ya? Banyak elemen. Makanya anggota-anggota Dewan itu serius kan? Karena memang membuat yang lucu. Video bisa. Video bisa. Video bisa. Jadi, series dan film apa yang jadi? Ini dulu ya saya. Masuk satu sama. Jangan patah semangat dong Allah. Ginggu. Semuanya. Jangan patah semangat. Jangan bagus. Jangan dengerin. Kita dengerin. Gimana tau pertanyaannya mind blown. Tanya-tanya. Tanya-tanya. Maaf apa. Oke. Tanya-tanya. 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 Kaco. Ya. Sirius dan film apa yang kaco pakai untuk menjadi inspirasi dari film ini? Siapa tuh? Jackie Chan sama orang kulit hitung tuh. Chris Tucker, Chris Tucker, terus si film-filmnya Stephen Chow gue suka. Yang ditanya referensi, bukan suka film apa. Ya yang gue suka itu jadikan referensi. Tapi ada sempet nonton beberapa film dulu ga bang? Sebelum kita... Ya, ol gak terserah di Singapore. Ya aku suka lah itu. Bahkan teman cuman cuman cuman, kamu bisa kesasar di Singapore. Jauh banget. Padahal Singapore segini cuman. Cuman gue ngomong-ngomong ada pertanyaan lagi ga buat mereka? Gimana bang? Tadius, terus apa tadi? Orang yang selesai bicara ya. Cuman, mereka ini kan udah otentik banget nih. Udah jadi gitu ya. Udah komedi, dia punya keunikan sendiri. Udah anak patah, terus mereka tuh kayak memang udah punya benang merahnya tuh suka menceritakan hal-hal yang agak lain. Jadi fokusnya tuh membuat itu jadi deket sama filmnya tuh. Makanya banyak situasi-situasi yang menempatkan mereka sama situasi-situasi yang agak lain. Pokoknya jadi penjaga rumah hantu lah, apa segala macem gitu. Masuk penjara doang yang gak agak lain. Itu emang... Kok gak agak lain cuman? Itu dokumenter kan kalau gitu. Itu bisa nyata seseorang. Nanti betul dikira aku masuk penjara pak. Memang betul? Udah. Seminggu. Seminggu. Reiki doang reiki. Makanan yang paling dikangenin pak syuting. Semangat kan nanyanya. Ayo. Nasi. Karena tanpa nasi tidak ada karbo. Tapi kan syutingnya malam gak? Jajanan di meja koir nas. Karena beda. Hebatnya imaginary makanan-makanannya ya. Enak-enak semuanya. Selalu ada ya. Enak-enak. Ada kulkas-kulkas yang buat minuman dingin. Iya. Ada mesin kopi. Wow. Emang beda mesinnya lain. Sama mesin ini penggilingan gabar. Hampir juga meras. Sama mesin burungnya. Sama mesin burungnya. Jadi perlu gak? Enggak-enggak. Mereka balik sama dia gitu. Mewah dong syutingnya. Mewah dan begitu. Mewah. Seru banget ya. Nanti kita liat dulu trailernya kali ya bu. Ya kalau ya gue trailernya. Oh ya trailernya kita nonton. Balik. Kita nonton ya kisar. Kapan jadinya kau datang nengok mama? Udah 2 tahun loh. Kau gak pulang man. Ambilkan dulu obat mama deh. Udah habis bang. Bukannya udah gue tebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah won. Bekawan loh kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Tantu sayang. Malam ini kan kita mau ngerti-ngerti. Masa ada di sini kamu? Nah ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Masuk ke rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya. Enggak. Aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi. Agak lain memang. Tapi kalian janji. Pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalo pikisian ipar. Aman. Kalo pake mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau Jumba. Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pasar malamnya kita. Masuk TV nih berkait. Untuk menyelidiki identitas pemerintah war tersebut. Yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada. Itu mengarah hanya ke satu orang. Kalo sampe polisi nemuin perempuan itu. Gimana? Ya itu gara-gara kau sok tau. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurmu. Aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau! Penjahat yang memasuki. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tau dia ada sakit jantung. Kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Udah kali memang pelakor-pelakor ini lah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Gak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Nah itu dia guys. Tadi mau ditanya tayangnya kapan? Iya. Tanya gak ya? Mau ditanya? Ya iya ditanya. Tayangnya kapan? 1 Februari. Orang pikir tanggal 2 udah gak tayang. Iya udah mulai. Mulai 1 Februari sampai 45 hari kedepan. Yeay. Jangan. Gak lebih man. Iya. 50. Ya boleh cukup. Ya boleh cukup. Kita mau main ini doang quiz. Boleh gak? Boleh. Apa nama quiznya? Quizzes. 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 Oke. Untuk para kisser ini ada quizzes. Oke. Oke. Kalian jawab ya. Bubur diaduk atau dicampur? Silahkan Mbak Aco. Diaduk atau dicampur? Sama dong. Dijaduk atau enggak? Dijaduk atau enggak? Sayang nggak mau dicampur. Nggak mau diaduk apa? Gak mau diaduk? Gak mau diaduk? siapa nama cinta pertama kamu nama cinta pertama jujur ya udah banyak yang pertama kalau nggak salah namanya olive deh cinta pertama aku namanya Grace itu berapa lama tuh SMP lokasi syuting agak lain favorit yang mana pasar malam dong sama pasar malam karena paling lama disitu terus menarik banget untuk dilihat unik banget visual bagus bisa main-main kalau lagi break bisa main kuda-kudaan sama di pasar malam tuh ada yang kayak lempar gelang gitu kan main emang iya kan bejudi kami disitu aku pasti beda ya ada waktunya kita rusak banget Kalau G, kalau G nggak mau, nggak mau Dia, G itu kriya yang sangat baik Dia bandar Dia nggak ikutan Ketiga Aktris favorit kalian siapa, Shay? Dalam negeri atau luar negeri? Siapa, Shay? Bebas, bebas saja Favorit ya? Siapa ya? Aku, aku, aku kalau gandu Oh iya, di bener Oh, Bro Israel! Oh, Bro Israel! Oh, Bro Israel! Tapi kan sekarang udah keboikot Udah nggak aku tonton lagi pilih-pilih dia Salah Gak panik dikit deh Aku udah tahu tadi, pasti diserang gitu Nggak ada pilihan lain, masuknya Cuman itu aku harus tahu Bang Aco siapa, Bang Aco? Siapa ya? Siapa ya? Yang jadi Rachel di Friends itu siapa namanya? Oh, Jennifer Oh, Jennifer Oh, Jennifer Baru moing itu tadi Halo! Anggi Mbak Ritu Anggi Mbak Ritu Anggi Mbak Ritu Aku aktris Indonesia favoritku Naomi Margaretha Wah Emang dia aktris? Ya itu dia tuh bintang di mata aku Wow Geli banget Gila banget Gila beneran Gila ini tanya-bintang Gimana nggak go? Gila 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 Anggi, scene paling capek selama syuting Oh itu yang pasti jegel digantung itu tuh. Bunuh diri dia. Enggak. Yang digantung badannya suci kalo. Masa lehernya lah. Masa lehernya. Apa dia pake sling gitu ya? Iya pake sling. Cutnya itu berapa hari? Sling. Boleh kita tau. Berapa hari slingnya kita telepon piranha. Itu menurut Pak Aco yang paling capek. Soalnya itu yang paling pagi, yang paling malem kita pulang. Bang Bene? Kalo aku ya peak dramanya ada. Apa tuh yang peak dramanya itu? Ya kalo kalian pengen tau kalian. Gajib nonton film agak lain. Dan siap-siap terkesima sama film lain. Tapi emang ini fun fact sih. Waktu adegan drama itu kan gue minta Ben. Kalo bisa air mata, mata kanan ya. Serius, serius. Yang keluar mata tengah. Yang keluar kuping kiri. Kenapa dia menerang? Kata gue kenapa coba. Orang jatohnya iba kan. Aku yang capek itu yang. Bukan, bukan capek. Yang favorit. Yang favorit. Yang favorit. Capek. Jangan lupa pertanyaannya. Aku mau pujimu. Favorit. 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 Yang favorit. Yang paling capek, karena pulang pagi. Dengan untuk pengoreksi. Smartphone. Ini jawabnya favorit nih. Ikan mas koi nih. Yang kecek. Yang paling capek. Yang paling capek. itu aku jemur di dalam tong air itu bukan itu bukan siapa tapi kalau yang capek ada berapa ada hampir 30 kali itu kamu salah kali nyeburnya harusnya kayak kupu-kupu dong ada tiga jaman makanya lumayan capek tuh itu mungkin sekitar 160-an lah aku megang itu ada bangku-bangku besi semoga perjuangannya terbayang sama semuanya semuanya gak disenggai nama pria paling seksi nama pria yang kamu anggap paling seksi nama pria kalau harus nyari lagi lama lagi ada gua tanya nih ya jangan di baca dalam burung itu pertanyaan jebakan jadi gak terjebak kirim aja pake pas bisa gak kita baca disini kirim aja jangan jangan ngupil atau ngentut eh ngentut ngupil atau ngentut ngupil atau ngentut ngentut aja hampir aja kalau pake o kan kok ngentut nah ya ngentut gak pake o ya ngentut gak pake o aku aku ngentut sih aku ngupil aku sering banjung ngupil aku apa-apa aku apa-apa ini ngentutnya dikorek ya kalau pake korek gak keluar bagus 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 ini pertanyaannya bikin komedinya siapa yang paling berkesan buat lo wih di film bebas tau? bebas ya sekarang aja kan itu film komedinya kan ini kuis kan ini kuis yaudah yang lain bas yaudah yang lain yaudah yang lain yaudah yang lain yaudah yang lain yang tadi nama pria seksi jangan dijawab dan diganti nama pria seksi? aku yang jawab ya gipamungkas 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 seksi banget habibi iya sih gipamu 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 susi 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 tapi low low profile stay low stay low boleh dijawab gak tadi beat comedy agak penasaran soalnya siapa? beat comedy jujur gak apa-apa kalau gak ada artit bintang emon gue suka tuh bintang emon yang kemarin terakhir nonton 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 ada acara gitu sih yang mana ji apa namanya itu lupa 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 bintang yang mana apu tonton opung luhur iphone iya kamu suka itu ngak opung omongin sama bintang jadi materi gak usah dibahas disini takut opungku kan ya opung senipar enggak pancahitan kok ada tapi bukan yang lbp lbp kok coba bangar joka ini apa lagi Aku bitfavorin. Eh, kamu mana nih? Mengacu. Siapa ya? Yaudahlah, kan dua-dua memang ditanya. Bagi wajah-wajah emong, pimpinnya tuh yang soal dia pacaran sama si Alca. Jadi kayak ada perbedaan kelas sosial gitu loh. Jadi pertama kali dia pacaran, kayak dia bilang tuh kalau gak salah, si Alca itu mobilnya aja, jumlah mobil pacarnya lebih banyak dari jumlah anggota keluarganya. Kayak cerita-cintanya banget ya? Iya. Oh iya. Oh iya. Jelas. Sementara si Bintang, satu motor, keluarganya dua belas. Jadi kayak lucu nih diceritain. Kalau aku bitfavorit, oh kira enggak. Ada bit dia yang nyeritain pengalaman dia waktu di penjara. Oh iya, itu lucu banget. Lucu banget sih. Lucu banget. Ada momen yang dia kayak... Yang dia lari-lari pegang lotion itu ya? Iya, lucu banget. Lucu banget. Tiba-tiba aku punya bit itu, kapan? Yang dia main kartu sama sipir. Iya. Lucu banget gitu. Lucu banget. Gak boleh di spill ya? Gak boleh di spill aja. Gak apa-apa, spill aja. Dia cuma... Tarmani kantong kau loh. Buat lau. Dia lucu banget sih. Next. 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 Jadi, apa aja? Kalau kalian punya peliharaan kodok. Pengen namain apa? Kodok ya? Kalo punya kodok. Iya, pengen namain siapa? Murhan sih kalau. Oke, the best. Aku udah liat tadi nih. Enaknya yang pintar. Murhan. Aku eceng kodok. Kodok film. Kodok. Kodok film. Kodok. 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 Gila mau dilucu-lucuin. Tau gitu kan gocat. paling suka nih bagian mana sih paling suka sama bagian badan pasangan kamu yang mana dan why esofagus sih kalau aku lihat esofagus tuh salurannya oca tuh bagus esofagus dia kalau nelen bisa bolak-balik kayak ayam ya emang siu ayam aku paling suka dari Naomi matanya karena matanya kok soal marah kalau cinta bang ini tadi esofagus gak cinta cinta biar bisa ngeliat esofagus mata sih karena matanya yang digunakan untuk banyak duit kenapa matanya kenapa matanya kenapa matanomi bagus matanomi bagus banget apa mata pencariannya bukan mata pencariannya mata pencarian papanya aku suka bibir istri senyumnya itu senyumnya itu aku tahu kapan dia aku harus siap-siap 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 untuk dimarah kok kamu sering luarain ya enggak mana pernah Anggi tuh gak pernah marah tapi kalau sekali marah oh maka beda-beda beda itu anggih ingat gak nama favorit laki-laki siapa-siapa nama favorit yang aku suka dari siap-siap dia memang kau memang mau fokus nanya enggak ingat tadi jawabanku nama favorit siap-siap semuanya bola ya karena di atlet aku juga atlet enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak ada artis yang bisa mirip kita enggak ada bang susah buka aku lagi bang kalau artis Indonesia katanya mirip aku jota selim ya mirip kan kau jota spender loh kau terakhir lagi apa masih gak terima gue jota selim kan dulu masih kesel aku dengar jota selim mending ditanya nama pria favorit apa tips biar makin disayang sama pasangan terakhir nih kan kisih biasanya bahas pasangan ya yang agak lain ya jawabannya enggak enggak apa apa yang serius aja boleh gak kalian kompakan dulu bisa gak sih yang satu bilang yang satu bilang yang agak lain enggak yang biasa juga kan kita bilingi ya memang agak lain kita tips apa tadi tips biar tambah disayang tetap disayang apa ditambah biar tambah disayang tipsnya tetap memberikan kejutan-kejutan kecil kejutan-kejutan kecil aja ada lagi apa ben sebagai pasangan baru sebagai pasangan baru yang selalu dilakukan untuk bikin tambah sayang adalah terbuka komunikasi selanjang disayang sih itu kadang-kadang setengah terbuka aja harus teranjang kamu ini gak tahu password instagram atau dan lain-lainnya naomi gak itu gak terbuka namanya itu melanggar privacy aku gak tahu aku gak tahu jadi kayak terbuka aja ngobrolin maksudku aku kan gak tahu gak bisa telepati gak tahu isi kepalanya dia harus aku tanya apa yang bikin kamu senang ya jawab kamu happy gak penting itu ya lebih duluan dalam hal ngurusin anak kalau misalnya tengah malam anak nangis bangun duluan buat bangun ini ya penting ya penting berpartisipasi baru gue mau ngasih tauan ya kau gitu kok gitu aku bercanda loh aku sebius begitu kamu ada patria jangan lah kau ngerasa kau jadi tulang punggung keluarga bisa ngebiayain kau suka-suka hati itu mah indah 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 kamu mah iya marah juga dong marah juga dong tapi dia enak rumahnya ada security itu ada keamanan itu suami telat 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 oh katanya telat selamaan ada lagi gak? cukup itu itu sih tempat-tempat sama-tempat indorasi sama penonton naga lain kisir penonton kisir oh ya jangan lupa kasihkan pilihan maka lain mulai 1 membruari 2024 kesayangan mantan eh mabbe kan jadi dikorok bro ya gaman pakai dikorok iya gak apa-apa ini kasihan kejadian dikubar tetap ada dikubar terima kasih jangan menonton terima kasih omongan paling menguras energi di sebuah hidupku terima kasih terima kasih selamat menikmati